Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali menggelar media gathering dalam rangkaian sosialisasi tahapan pemilihan serentak pemilu tahun 2020. Kegiatan ini dihadiri seluruh media di Provinsi Bali. Dalam rangka mensukseskan pemilu keadaan serentak tahun 2020, KPU Bali telah melakukan langkah sosialisasi. Hal tersebut dikemas dalam kegiatan media gathering dengan sejumlah wartawan yang ada di Bali. Masa kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan KPPS pada 1 Oktober hingga 23 November 2020. Pemungutan dan penghitungan suara nantinya akan digelar 9 Desember 2020 tentunya dengan mentaati protokol kesehatan. Untuk rekapitulasi tingkat kabupaten kota nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 Desember 2020. Ada pun hal-hal baru yang akan dilaksanakan saat Pilkada 2020 seperti TPS akan diberi disinfektan untuk menjamin bahwa TPS dalam kondisi steril. Setiap pemilih nantinya akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS akan dibekali sarung tangan dan melewati tahapan screening kesehatan. Jumlah total penyelenggara ad-hoc Pilkada 2020 untuk seluruh kabupaten kota di Bali yakni sebanyak 8.652 orang. Menyatukan pandangan kita pada seluruh media bahwa kita ini serius meminta bantuan teman-teman dalam kondisi yang memang seperti sekarang ini memang kita harus dibantu ya teman-teman. Karena kita gak bisa lagi bertatapukal langsung karena media lah yang bisa membantu kita. Yang ketiga pada saat kita meminta bantuan ini tentu ada prosedur-prosedur yang akan dilalui dan itu melakukan proses administrasi yang akan dibagi oleh teman-teman kabupaten kota. Di sana ada anggaran silahkan memanfaatkan tetapi dengan legal bukan dengan mulai. Jadi itu yang sebenarnya sehingga target kami, target kita semua, teman-teman media juga punya target membantu kita dalam mata sosialisasi sehingga target 84% pemilih yang hadir ke TPS bisa kita capai. Pada saat pendaftaran ya saya sudah pastikan bahwa tidak ada mulai yang rame-rame apikim bahwa bawa beleganjur kayak segala itu jangan laku. Karena yang boleh hadir ke KPU masing-masing itu hanya LO-nya jadi penghubungnya yang membawa administrasi itu dengan dua calon bupati dan wakil bupatinya atau wali kota dan wakil wali kotanya. Calon boleh masuk, penyelenggara boleh masuk, kemudian disaksikan oleh tentu LO-nya yang boleh. Ditegaskan pula ketika pendaftaran paslon nantinya juga tidak diperkenankan mengundang keramaian.